Mantan Menteri SDM, Jero Wacik, bebas dari lapas suka biskin Bandung. Jero Wacik masih bersatus cuti, menjelang bebas dan masih menjalani wajib lapor ke Balai Permasyarakatan Bapas Bandung. Sebelumnya, bebas ya Jero Wacik, sudah ada 23 darah pidada kasus korupsi yang dinyatakan bebas bersyarakat. Dari foto dokumen pegawai Balai Permasyarakatan, Jero Wacik yang menggunakan kemeja berwarna biru gelap, tersenyum sambil memperlihatkan surat cuti yang diperolehnya. Jero Wacik dinyatakan sudah bisa menjalani masa cuti menjelang bebas yang berdurasi selama dua bulan sebelum dinyatakan bebas murni. Jero Wacik dijemput langsung oleh putrinya dari lapas suka miskin Bandung dan langsung melapor ke Balai Permasyarakatan Bandung. Selama dua bulan cuti menjelang bebas, Jero Wacik tetap harus menunaikan wajib lapor. Tapi juga tadi yang dijemputnya anaknya yang di Jakarta ya? Karena rumah PSK-nya sebenarnya dia di daerah Bintaro. Jadi dijemput sama keluarganya ya? Sama anaknya tadi. Jero Wacik dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi untuk kasus penyalahgunaan dana operasional Menteri dengan hukuman 8,5 tahun penjara saat menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan ESDM dengan kerugian negara mencapai 10 miliar lebih. Sebelum bebasnya Jero Wacik, sudah ada 23 narapidana kasus korupsi yang dinyatakan bebas berserah. Tak ayal publik pun mempertanyakan gimana letak keadilan tersebut. Dari nama-napi korupsi yang bebas, terdapat nama-nama besar yang menyedot perhatian publik. Mereka adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atutkosya, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Jumi Zola, hingga mantan Jaksa terpidana suap kasus Joko Chandra yakni Pinangki Sirna Malasari. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prajitno, INews, Melaporkan.